Oke kita akan tes sorrel lima polnya ini menggunakan charger handphone ya dan kita akan copotkan kabel dan sangat mudah ya berarti menandakan bahwasannya sorrel ini sangat panas dan bisa kita andalkan untuk kebutuhan sehari-hari sebagai teknisi oke langsung saja kita pasang ini kabelnya dan sangat mudah mudah sekali untuk lumer ya dan kita coba copotkan resistor ini dan tidak perlu lama resistor ini langsung copot ya dan kita pasang ini timak ke PCB nya dan sangat mudah untuk menempel ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya simak videonya Oke ya teman-teman persiapkan bahan-bahannya yang diperlukan Oke ini ada tembaga ya untuk mata sordel dan antena radio kalau ada karena saya tidak ada antena radio dan saya akan manfaatkan yang ada saja ya ini bekas elemen atau lapisan sordel ya saya akan memanfaatkan ini untuk lapisan untuk lapisan elemen yang saya buat ini ya oke langsung saja ini kita lem menggunakan lem korea atau lem power glue Oke kita lem bagian ini fungsinya agar merakat erat disaat kita putar nanti menggunakan kawat nekelin oke ini sudah dilem dan selanjutnya kita membutuhkan kawat nekelin ini bekas sordel yang sudah rusak ya ini saya lapis dengan lima lapisan oke kita ukur kira-kira ukurannya 7 cm-an ya oke coba lihat dan langsung saja kita ikat disini ke bagian tembaganya atau bagian mata sordelnya oke kita buat elemen tersebut kita putar kawat nekelin tersebut dengan lima putaran oke coba kalian perhatikan oke bagian bagian ini ya oke kita lem terlebih dahulu agar dia melekat rat di saat kita ikat nantinya oke seperti ini kita putar dengan lima putaran atau enam putaran oke seperti ini cara mengikatnya coba perhatikan oke dan ini kita lem di ujungnya ini ya agar disaat kita mengikat dengan kabel dia tidak copot oke coba perhatikan dan ini penampakan dari putaran kawat nekelinnya oke selanjutnya kita akan membutuhkan sebuah kabel ini kabel anti panas ya fungsinya agar tidak lumer disaat kita memanaskan atau mengaktifkan solder tersebut sebuah solder tersebut kita ikat dan kita putar-putar kabel ini agar merekat atau kencang ya dan seperti ini penampakannya oke dan ini sudah kita ikat yang ada seperti yang dibawah oke selanjutnya kita membutuhkan isolasi anti panas kita isolasi dari atas sampai bawah agar disaat kita aktifkan solder tersebut tidak konslet ya ini dari atas sampai bawah ya oke jangan mengikuti saya ini dari atas sampai bawah untuk memakai isolasi anti panas dan seperti ini oke yang atasnya dipakaikan isolasi agar tidak konslet dan penampakannya seperti ini yang sudah dimasukkan oke ini sudah saya masukkan di casingnya seperti ini oke dan selanjutnya kita pasang casing bagian bawah oke ini kita masukkan dan seperti ini penampakannya dan selanjutnya kita akan membutuhkan casing lagi ini untuk ini fungsinya untuk menopang ya atau kaki untuk elemen tersebut dan selanjutnya kita lem agar dia tidak otek ini terbuat dari karet ya dan saya lapiskan dengan seng atau kaleng ya dan seperti ini ya penampakannya oke perhatikan agar kalian paham oke selanjutnya kita akan untuk bagian penutup casing ini saya buat dari pipa PVC ini kita lem agar benar-benar merekat kuat dan selanjutnya ini kita pasang kontak untuk mengaktifkan sebuah elemen sordel tersebut kita sordel ini bagian ini oke bagian ini kita sordel ya dan ini penampakannya dan ini casing ya dan ini sebuah casing atau ganggang sordel untuk pegangan nantinya ya dan ini kabel USB kita masukkan ke lubang itu yang sudah kita buat dan kita lem bagian kabel USB nya ini terbuat dari pipa PVC ya yang saya bentuk kalian bisa membuat atau kreasikan dengan unik lebih unik lagi ya dan kita sordel di bagian ini untuk penyordelan seterah ya bulat-balik tidak jadi masalah tidak ada kutub min plusnya ya ini ini kita sordel oh iya sordel ini aman untuk charger 5V ya tidak akan rusak charger Android dan selanjutnya kita membutuhkan kabel tambahan ini kita sordel ke bagian yang atas ini kita tidak perlu sordel kita putar-putar aja ya karena sudah cukup kencang oke setelah seperti ini kita tinggal masukkan kontak dan elemen sordelnya yang sudah kita buat kita masukkan dengan perlahan agar tidak copot kabelnya kalau perlu kabel tersebut kita pakaikan selongsong anti panas atau isolasi ya agar tidak terjadi konslet ini kita masukkan dan selanjutnya kita akan tes ini kita rapikan terlebih dahulu kontaknya agar nyaman untuk di untuk di on-off kan ya ini USB kita akan colokkan ke charger Android 5V ya kita akan colokkan USB tersebut langsung kita aktifkan sordelnya dan tanpa perlu berlama-lama dia sudah panas ini ya kita tinggal tunggu sebentar lagi agar benar-benar sordelnya panas ini kita karyasikan lagi agar lebih menarik dan lebih bagus lagi kalian juga bisa pakai ini menggunakan antena radio yang bekas ya oke kita langsung saja kita tes menggunakan timah timah kalian juga bisa pakai powerbank ya dan tidak perlu lama-lama ini timahnya langsung lumer ya langsung panas berarti ini sudah bisa kita pergunakan untuk project ringan saja ya dan ini kita akan tes di PCB untuk mencopotkan sebuah kabel dan sangat mudah sekali untuk kabelnya copot dan kita akan tes memasangnya kembali dan sangat mudah ya untuk dipasang ini sudah bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan project sehari-hari atau sebagai teknisi oke kita akan pasang timah tersebut ke PCB nya oke dengan sangat gampang dia menempel sekali ya dan ini sangat panas sekali oke kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe terima kasih semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax